Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh LNG White, 10 Juli 2021, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengar serta membaca sebagian daripada firmanmu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar Yesus satu-satunya yang tinggal dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Silahkan Ibu Vera. Selamat pagi. Renungan pagi ini 10 Juli 2021 Dengan judul Kebajikan dan Kemurahan Allah Mengilhamkan Keteguhan Hati Ayat inti diambil dari Masmur 23 ayat 6 Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kristus tidak memberikan kepada kita jaminan bahwa pencapaian karakter sempurna itu adalah hal yang mudah. Itu adalah suatu pertentangan, suatu pertempuran, dan suatu perjalanan, hari demi hari. Oleh melewati banyak kesengsaraanlah kita masuk ke dalam kerajaan surga, agar bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Kita harus bersama-sama juga dalam penderitaannya. Ia telah menang untuk kita, lalu patutkah kita takut dan menjadi pengecut karena segala ujian yang kita hadapi ketika kita maju? Bila mana kita memiliki penghargaan yang dalam terhadap kemurahan dan kebajikan Allah, maka kita akan memuji dia, bukan mengeluh. Kita akan membicarakan mengenai kepedulian Allah yang penuh kasih, belas kasih lemah lembut dari gembala agung. Bahasa hati tidak akan berupa keluh kesah yang mementingkan diri. Pujian seperti aliran sungai yang jernih akan keluar dari mulut orang-orang yang sungguh percaya Allah. Mengapa tidak melantunkan suara lagu rohani di zaman kita? Kita perlu mempelajari firman Allah, merenungkan, dan berdoa. Kemudian kita akan memiliki pandangan rohani untuk melihat bagian dalam dari bait suci surgawi. Kita akan mendengar nada lagu pujian yang dinyanyikan oleh paduan suara surgawi di seputar tahta. Ketika sion akan bangkit dan bersinar, terangnya kelak yang paling menembus, dan lagu-lagu pujian dan ucapan syukur akan terdengar di tengah kumpulan orang kudus. Kekecewaan-kekecewaan dan kesulitan kecil akan lenyap dari pandangan. Tuhan adalah penolong kita, tidak seorang pun yang pernah percaya kepada Allah dalam kesiasiaan. Ia tidak pernah mengecewakan mereka yang bergantung kepadanya. Kalau saja kita mau melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin agar kita lakukan, melangkah di jejak kaki Yesus, maka hati kita akan menjadi kecapi suci. Setiap senarnya menyenangkan lagu pujian, dan syukur kepada dia yang diutus oleh Allah untuk menghapus dosa dunia. Sekian rendungan pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Ibu Vera, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi seturaku dalam Tuhan, Selamat hari sabat. Dikatakan, kebajikan dan kemurahan Allah mengilhamkan keteguhan hati. Allah yang manakah yang nyahwait maksudkan? Nah, rendungan hari ini dikutip dari The Review and Herald tanggal 5 Mei tahun 1910. Mari kita baca kalimat dari artikel tersebut agar mengetahui Allah yang mana yang nyahwait maksudkan. Kita baca dari paragraf 8 yang berkata, Allah adalah sumber segala kebaikan yang abadi dan tidak diciptakan. Semua orang yang percaya padanya akan mendapatinya demikian. Kepada mereka yang melayani dia, memandang dia sebagai bapak sorgawi mereka, dia memberikan jaminan bahwa dia akan memenuhi janji-janjinya. Allah yang nyahwait maksudkan adalah bapak kita yang di sorga, yaitu yang adalah Allah Bapak. Apakah buktinya? Kita baca dalam Christian Education halaman 96 paragraf 2 yang menjelaskan, Kasih Bapak sorgawi kita dalam pemberian putra tunggalnya kepada dunia sudah cukup untuk menghilhami setiap jiwa untuk meluluhkan setiap hati yang keras dan tanpa kasih menjadi penyesalan dan kelembutan. Bapak sorgawi kita mempunyai anak yang dia telah karuniakan bagi kita. Karenanya jelas bahwa Allah yang dimaksudkan oleh nyahwait dalam artikel yang ditulisnya pada tahun 1910 adalah Allah Bapak. Nyahwait sama sekali tidak berubah. Lima tahun sebelum dia meninggal, bagi nyahwait, Allah adalah Allah Bapak, dan anaknya adalah Yesus Kristus. Kembali, mengapa hal ini penting kita pahami? Karena kebajikan dan kemurahan Bapalah yang meneguhkan hati kita. Apakah kebajikan dan kemurahan Allah Bapak tersebut? Mari kita baca dalam The Science of the Times tanggal 18 November tahun 1889 paragraf 7 yang menyatakan, Ini adalah gambaran yang Allah berikan tentang karakternya sendiri. Yesus datang untuk menyatakan kebajikan dan kemurahan dan kasih Bapak dan setan dipenuhi dengan permusuhan terhadap anak Allah dan berjuang sejak kelahirannya untuk menghancurkannya. Kebajikan dan kemurahan itu adalah karakter Bapak dan Yesus datang untuk menyatakannya kepada kita. Inilah pentingnya kita memahami hubungan Allah Bapak dan anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Manuskrip Relicers Vol. 18 halaman 331 paragraf 4 yang berbunyi, Semakin dalam kita mempelajari kehidupan dan karakter penebus kita, semakin jelas kita akan melihat Bapak sebagaimana adanya penuh dengan kebajikan dan kemurahan, kasih dan kebenaran. Allah Bapak penuh akan kebajikan dan kemurahan, sebab itu adalah karakternya, dan itu dapat kita lihat saat kita mempelajari kehidupan dan karakter anaknya. Itu sebabnya mengenal anak, kita mengenal Bapak. Oleh karenanya, dapatkah kita berkata bahwa wujud dari kebajikan dan kemurahan Allah Bapak adalah Yesus Kristus, anaknya? Oh, sudah pasti dapat. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Selected Messages buku pertama, halaman 178 paragraf 4 yang berkata, Jelas bahwa kebajikan dan kemurahan Allah Bapak tersebut terwujud di dalam anaknya, sehingga Yesus dapat disebut kebajikan dan kemurahan, yang mana melalui Yesus kebajikan dan kemurahan Allah Bapak meminta agar kita, manusia, untuk diperdamaikan dengan Bapak. Oh, alangkah luar biasa kasih Allah bagi kita. Kita yang bersalah dan berdosa, tapi Bapak yang meminta kita untuk berdamai dengan Dia. Dan untuk itu, Dia wujudkan melalui dan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Inilah keindahan daripada kebajikan dan kemurahan Allah Bapak. Dia tidak hanya karuniakan anaknya untuk menjadi penebus kita agar kita terhubung kembali dengan Dia. Tetapi di dalam anaknya, setiap hari Allah Bapak minta kita untuk mau diperdamaikan dengan Dia. Lalu, bagaimana dengan keteguhan hati, sebagaimana julur renungan hari ini nyatakan? Kita baca dalam suratnya nomor 133 tahun 1898 paragraf 3 yang berbunyi, Tinggal di dalam Kristus, mereka akan menerima keteguhan hati dan kekuatan dan iman untuk pekerjaan itu. Keteguhan hati ini kita peroleh dengan tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus Kristus adalah wujud dari kebajikan dan kemurahan Allah. Itulah sebabnya kebajikan dan kemurahan Allah mengilhami keteguhan hati. Dan semuanya ini telah dinyatakan dan diwujudkan di dalam anaknya, Yesus Kristus. Nah, bagaimana untuk tinggal di dalam Yesus? Oleh menerima rohnya Yesus. Kita baca kembali penjelasan roh-nubuat dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, Bab 73, halaman 320 paragraf pertama. Yang berkata, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya sendiri. Inilah makna tinggal dalam Yesus, yaitu dengan menerima rohnya Yesus terus-menerus. Karenanya, mau memiliki kebajikan dan kemurahan Allah, tinggallah dalam Yesus. Mau memiliki keteguhan hati, tinggallah dalam Yesus. Mau diperdamaikan dengan Allah, tinggallah dalam kebajikan dan kemurahannya yang diwujudkan dalam Yesus anaknya. Lalu, bagaimana untuk menerima semuanya ini? Atau tinggal dalam Yesus dengan menerima roh Kristus terus-menerus? Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita. Hanya Yesus yang kita perlukan dan hanya roh Kristus yang tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut, dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini. Di mana kebajikan dan kemurahanmu, ya Bapak, engkau wujudkan di dalam anakmu, dan engkau tidak hanya mengaruniakan anakmu yang tunggal bagi kami. Tetapi melalui anakmu, engkau setiap saat meminta kami untuk diperdamaikan dengan engkau. Terima kasih, ya Bapak. Tolong kami, ya Yesus, curahkan rohmu dalam hati ini, kehendakmu yang jadi. Ampun, kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen. Terima kasih, ya Bapak.